Halo semuanya, hari ini aku akan membuat pencil holder dengan motif dayak dengan menggunakan kertas bekas berukuran 20x30 dan juga kardus yang sudah dibentuk bulat dan juga alat-alatnya kita menggunakan pulpen, brush, bunting, lime kertas, dan juga pewarna kalian juga bisa menggunakan poster, cat poster, atau akrilit oke, mari kita mulai pertama-tama, kita mau catak dulu bagian bawahnya dengan cara catak dengan menggunakan pulpen selanjutnya kita gunting bagian luarnya selamat menikmati setelah digunting jadi kita bisa tempelkan petasnya di atas lalu untuk bagian pinggirnya atau dindingnya kita bisa menggunakan koran bekasnya lalu kita gulung-gulung kecil saja seperti ini seperti ini, lalu kita lem bagian ujungnya dan kita gunting bagian pinggirnya untuk ketinggiannya untuk ketinggiannya bebas kalian bisa gunakan 10 cm atau 15 cm opsional baik, disini aku sudah ada beberapa kalian bisa buat sebebas mungkin dan kita mulai lem bagian pinggirannya kita rekatkan ujungnya ujungnya selamat menikmati Oke untuk bagian Pencil Holdernya sudah selesai Sekarang tinggal diwarnai Dengan menggunakan pewarna akrilik Atau pewarna poster Kalian bisa Menggunakan base-nya Dengan warna yang cerah Lalu untuk motifnya Seperti ini Kalian bisa menggunakan warna yang gelap Oke untuk bagian Dasarnya aku akan menggunakan Coklat muda Kita tuang di palar Kita bisa cat langsung Bagian Oke selanjutnya Kita akan membuat Motif dayak Pertama-tama kita gunakan pulpen dulu Untuk sketch Sekarang tinggal diwarna Sekarang tinggal diwarna Sekarang tinggal diwarna Sekarang tinggal diwarna Lalu bisa kita mulai Mewarnainya Yang menggunakan warna yang lebih gelap Oke untuk pencil holder Sudah jadi Kalian bisa gunakan Koran bekas Atau kertas bekas Yang ada di rumah Dan selamat mencoba